Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Sudah pasti hangat di Semenanjung Malaysia Pilihan raya negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos Banyak saja spekulasi yang dibuat Tentang siapa yang menang, siapa yang bakal memajoriti muda untuk PRN Pada akhirnya, saudara-saudara Di banyak perkara yang berlaku ini Terdapat satu berita buruk untuk kepimpinan Perikatan Nasional Saya melihat beberapa media Telah mengesahkan Bahwa bendera Perikatan Nasional Ada yang dibakar, ada yang dipijak Jadi perkara ini amat Bagi saya amat menginggung Perasaan kepimpinan Parti Perikatan Nasional Dalam sebuah entry Twitter Entry Twitter Yang bernama Kami Keadilan Dengan caption Bestengok Alhamdulillah Mereka telah mendapat hidayah Yang sepatutnya Semoga mereka Kekal istikamah Dan diberikan Kekuatan dalam menolak Perikatan Nasional Hashtag PNBest Hashtag Undi PHBN Di dalam artikel Ataupun caption Entry Twitter tersebut Memaparkan Gambar Baju Dan bendera Perikatan Nasional Yang dibakar Bagi saya Ini satu Berita yang buruk Untuk kepimpinan Perikatan Nasional Walaupun kita dapat melihat perkara ini Memang satu Perkara yang tidak baik Tetapi Sehakikatnya Ini adalah satu berita buruk Di dalam Caption Entry Twitter Kami Keadilan Dengan Memaparkan gambar Daripada isu politik terkini Buat Unggun api dulu Orang kata Awai tak kalut Malam nak buat BBQ Lokasi Batang Kali Siapa nak join Drop comment Nah di dalam Entry Twitter ini Banyak yang komen Ada juga yang komen Orang takatan yang bakar Ada juga kata Awat jadi lagu tuh Mungkin Depa datahu Perangai Perikatan Nasional Adakah yang membakar Bendera dan baju Perikatan Nasional ini Adalah Pengundi PN sendiri Yang Seperti yang dinyatakan Tidak lagi akan Mau mengundi PN Adakah mereka Sudah benar-benar Bertukar fikiran Dan akan Mengundi Kerajaan hari ini Ataupun mungkin Ini hanya dibuat-buat Jadi kita tidak tahu Tapi ini sudah pasti faktanya Adalah perkara buruk Yang harus diterima Keputusan buruk Yang harus diterima Kepimpinan Perikatan Nasional Dimana bendera Dan baju Perikatan Nasional ini Dibakar Jadi saudara-saudara Ini sudah pasti Buruk Satu Kejutan buruk Menurut Anda Adakah perkara ini Releven untuk dilakukan Di samping Rakyat Malaysia Menantikan Pilihan raya negeri Yang bakal diadakan Tiba-tiba lah pula Kita mendengar Ada parti Bendera parti Baju parti Dipijak Ada yang dibakar Ada juga protes Yang dilakukan Adakah ini menunjukkan Politik di Malaysia ini Sihat Jadi adakah juga ini Menunjukkan bahwa Kemenangan Kepada kerajaan Perpaduan hari ini Disebabkan kita Banyak yang berkata Bahwa Sekiranya PN menang PRN 12 Ogos ini Menang majority Boleh mengubah Status Kedudukan Kerajaan Perpaduan Hari ini Tapi ramai juga kata PRN ini Tidak akan mengubah Status Kerajaan Perpaduan Tapi Sedikit sebanyak Menurut pendapat saya Ada lebih baik Jika Kerajaan Perpaduan Untuk terus Berdiri teguh Untuk memenangi Pilihan raya negeri Pada tahun ini Jadi saudara-saudara Anda boleh lihat Di laman twitter Ataupun entry twitter Kami keadilan Dimana Tajuk Ataupun caption Daripada entry twitter ini Semoga mereka Kegal istikamah Dan diberikan Kekuatan Dalam menolak PN Adakah ini Dinyatakan Untuk penyokong-penyokong PN Yang mungkin juga Membakar bendera Dan baju Perikatan Nasional ini Nah jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan mendekat butang like Share dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Sudah pasti kita Dikejutkan Ataupun kita Sudah mengetahui Bahwa calon Menteri Besar Selangor Untuk Perikatan Nasional Adalah Azmin Ali Nah baru-baru ini Saudara-saudara Di dalam Sebuah artikel Daripada Syabudin.com Yang menyebut Nama Noh Omar Yang menyentuh Berkenaan dengan Kedudukan Menteri Besar Selangor Yang sepatutnya Disandang oleh Amno Bukan Perikatan Nasional Adakah di sini Noh Omar Memberi gambaran Bahwa Azmin Ali Tidak layak Untuk menjadi Menteri Besar Selangor Dalam artikel Daripada Syabudin.com Noh Omar Tak mahu Azmin Jadi Menteri Besar Selangor Persoalannya Terpasti ramai Juga rakyat Malaysia Netizen yang Menolak Azmin Ali Menjadi Menteri Besar Namun Ada juga Yang menerima Azmin Ali Untuk menjadi Menteri Besar Dalam artikel ini Bekas Pengerusi Amno Selangor Noh Omar Entah Mimpi apa Tiba-tiba Saja Membangkitkan Tentang Kedudukan Serta Jawatan Menteri Besar Daripada Parti Yang sudah Ditinggalkannya Katanya Jika Amno Tidak Bersama Dengan Pakatan Harapan Parti Itu Akan Mendapat Jumlah Kerusi Yang Lebih Besar Dalam Pilihan Raya Akan Datang Kalau Amno Memilih Bersama Perikatan Nasional Parti Itu Sekurang-kurangnya Akan Beroleh 20 Kerusi Untuk Mereka Tandingi Selebihnya Barulah Untuk Pas Dan Bersatu Kalau Menang Confirm Calon Menteri Besar Daripada Amno Sebab Ada 20 Kerusi Bermakna Noh Omar Di sini Sedang Menggambarkan Bahawa Kalau Amno Bersama-sama Dengan Perikatan Nasional Hari Ini Sudah Pasti Confirm Menteri Besar Dari Selangor Yang Bakal Dipilih Bakal Dilantik Adalah Dari Amno Dalam Artikel Ini Lagi Dengan Bertanding 12 Kerusi Noh Menyifatkan Amno Bukan Lagi Parti Untuk Orang-orang Melayu Berteduh Tetapi Mendakwa Sudah Dibocorkan Oleh Eh Noh Ini Masih Rindu Dengan Amno Lagi Menurut Syabudin Dalam Hal Ini Sepatutnya Noh Tidak Lagi Membangkitkan Kemungkinan Amno Bersama PN Kerana Sejak Keputusan PRU 15 Parti Sudah Membuat Ketetapan Untuk Bersama Dengan PH Bagi Membentuk Kerajaan Perpaduan Sebagaimana Perkara Itu Telah Dititahkan Oleh Yang Di Pertuan Agong Tindakan Noh Jika Amno Memilih Bersama PN Pada Ketika Ini Tidak Lebih Hanya Menggambarkan Kerinduannya Yang Masih Mendalam Kepada Amno Walaupun Sejak Dipecat Daripada Parti Beliau Sudah Memilih Untuk Memberi Sokongan Kepada PN Adakah Disini Noh Omar Masih Rindu Untuk Bersama Sama Dengan Amno Setelah Dipecat Disebabkan Bukan Beliau Yang Keluar Parti Jadi Dalam Parti Itu Bersama PN Turut Memberi Gambaran Penolakan Dalam Jiwa Noh Sendiri Terhadap Calon Menteri Besar Daripada PN Yaitu Azmin Ali Meskipun Tidak Diumumkan Secara Rasmi Malah PN Juga Menetapkan Tiada Poster Boy Dalam PRN Selangor Namun Bukanlah Rahsia Lagi Bahwa Azmin Merupakan Calon Pilihan Sebagai Menteri Besar Dalam Blok Pembangkang Itu Kita Juga Dapat Melihat Bahwa PN Walaupun Tidak Mengemukakan Postable Ataupun Siapa Calon Tetapi Nyata Dilihat Bahwa Menteri Besar Yang Bakal Dilantik Adalah Azmin Ali Mahyadin Selaku Pengurusi Perikatan Nasional Dan Presiden Bersatu Diberitahukan Diberitakan Begitu Kuku Tidak Berganjak Pendiriannya Mahukan Azmin Mengisi Jawatan Menteri Besar Jika Gabungan Untuk Itu Telanjur Sudah Bersama PN Noh Tidak Sepatutnya Lagi Memperlihatkan Kecenderungan Yang Berterusan Mahu Kerusi Menteri Besar Diisi Oleh Pemimpin Lain Atau Menimbulkan Persepsi Amno Boleh Memperolehinya Beliau Seharusnya Menyokong Dan Mendokong Penuh Azmin Menurut Sabudin Jadi Saudara-saudara Sudah Pasti Ramai Yang Mahu Azmin Ditolak Ramai Juga Mahu Azmin Menjadi Menteri Besar Biasalah Politikan Ada Yang Menyokong Ada Yang Membangkang Tapi Kita Juga Ingat Bahwa Datuk Seri Anir Ibrahim Pernah Membuat Kenyataan Bahwa Mana-mana Mana-mana Penikam Belakang Ataupun Yang Pernah Menikam Belakang Harus Diterajang Keluar Dimana Kita Tahu Itu Dinyatakan Untuk Azmin Ali Jadi Saudara-saudara Menurut Anda Apa Komen Anda Terus Kalian Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe